Assalamualaikum Saudara, Kampus News kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Firman Katon, inilah Kampus News lengkapnya. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetisi lulusan, Universitas Semua Maria Bandung menjalin kerjasama dengan Ikatan Akutan Publik Indonesia atau IAPI pada Rabu 27 Oktober 2021. Pertemuan kerjasama yang dipusatkan di ruang rektorat ini dihadiri rektor dan para wakil rektor, ketua IAPI Korwil Jawa Barat dan Menjajaran, Kaprodi Akutansi, dan tamu lainnya. Usai acara, Wakil Rektor 2W Manu Ahmad Diponegoro mengatakan bahwa kerjasama ini sebagai upaya meningkatkan keterampilan para mahasiswa yang tersertifikasi khususnya yang berkaitan dengan akutan publik. Jadi kedepannya itu untuk dikembangkan satu kerjasama ya. Jadi IAPI Korwil Jawa Barat dan Menjajaran itu ingin mempunyai satu kantor akuntan publik. Di mana di sini dari IAPI akan mendukung untuk kerealisasi itu, dan juga untuk mendukung membuat pusat pendidikan di sini untuk pendidikan sebagai celah akuntan publik. Ahmad juga mengatakan bahwa nantinya bisa saja UM Bandung mempunyai satu kantor akutan publik. Terkait kerjasama dengan UM Bandung ini, Ketua Umum IAPI Korwil Jawa Barat, Teddy, mengatakan pihaknya akan berusaha membantu generasi-generasi muda, khususnya dari UM Bandung, demi memajukan juga bangsa dan negara. Intinya, karena kita tahu bahwa keberlangsungan bangsa dan negara ini dibukan oleh kaum mudanya atau generasi mudanya. Jadi mudah-mudahan generasi mudanya itu siap untuk berjuang, untuk berusaha, istilahnya mencapai tujuan tersebut. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar semuanya, kerjasamanya, kita akan membuatkan secepatnya, seperti baik yang tadi dikatakan, MOI dan lain-lancar. Alhamdulillah, Uang Madia salah satu universitas yang melakukan secara cepat progres. Saudara, demikianlah kampusus kali ini. Saya Firman Katon, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi kampusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!